Halo warganet, pedangdut Via Valen akhirnya belak-belakan soal kisah cintanya dengan Sefra Yulandi, penyanyi tampan yang merupakan vokalis dari grup band Papinka. Perkenalan keduanya telah terjalin cukup lama, namun baru-baru ini mereka memutuskan untuk mempublikasikan. Kenalnya sudah lama, kan memang satu label ya, ucap Via Valen, ditemui di kawasan Jakarta Barat belum lama ini. Hubungan Via Valen dan Sefra Yulandi makin dekat lantaran kedua penyanyi ini sempat terlibat proyek bersama. Iya, baru dekat pas duet kemarin, terang pelantun sayang ini. Via Valen jelas mempunyai pertimbangan khusus menjalin cinta dengan Sefra Yulandi, sosoknya yang baik dianggap penyanyi 29 tahun itu sebagai salah satu faktornya. Baik orangnya, sayang sama keluarga, terus oleh. Pokoknya baik, aku bingung kalau ditanya kayak gini. Maksudnya, bingung jawabnya. Tutur sang biduan. Belum diketahui sejak kapan pasangan yang beda usia 3 tahun ini berpacaran. Tapi yang jelas, Via Valen telah mengenalkan sosok Sefra Yulandi kepada orang tuanya. Eh udah, respon orang tua, eh adalah pokoknya. Ucap Via Valen yang masih ingin merahasiakannya. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat atas hubungan dengan vokalis band Papinka itu. Pokoknya intinya doain aja yang terbaik. Pinta Via Valen. Sudah saling mengenal hingga ke orang tua? Lantas siapkah sang biduan mengakhiri masa lajanya dan menikah dengan sang kekasih? Ya, emang udah waktunya kan gitu? Jadi kalau sudah waktunya nikah, ya nikah. Jadi tinggal doain aja yang terbaik. Ucap Via Valen yang lagi-lagi meminta doa untuk hubungannya. Terima kasih telah menonton!